Toko sembako dan warkop bisa dikelola secara bersamaan Biasanya yang selalu ditanyakan yaitu tentang modal ya Untuk modal usaha itu bisa berapapun ya Seperti video-video saya sebelumnya itu ada yang modal 1 juta juga bisa berjalan 5, 4, 3, 2, 1, tutup pintu, jejur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Saya paling demen minum kopi hitam Mantap guys Halo guys, saya sekarang berada di warkopnya Bu Am Usaha warkop juga usaha sembako Usaha satu usaha, double Double usaha ini guys, usahanya warkop dan sembako Double keuntungan guys Tidak apa-apa Mbak Am, santai saja Ya guys, di era sekarang ini warkop juga menjamur, toko sembako juga menjamur Yang penting ada kerja yang penting ada kerjaan Yang penting ada kerjaan guys, yang penting jualan dikit sedikit, yang penting laku, ada kemasukan Buat cukupi kebutuhan sehari-hari, seperti halnya yang dilakukan Mbak Am ini Dia juga kelola usaha toko sembako, juga kelola warkop Sebagai mestinya warkop juga jual apa minuman-minuman renceng kopi dan sebagainya Begitu juga toko sembakonya dia juga jual macam-macam Barang-barang sembako Sudah selayaknya lah toko sembako itu yang dijual memang macam-macam barang Tidak usah saya sebutkan Tentu barang yang ada di toko sembako itu barang-barang laku guys Ya anggap saja video ini video Bagaimana cara dapat uang di era yang sulit ini Yang penting setiap hari ada kemasukan guys ya Jadi usaha apapun, baik warkop maupun toko sembako Yang penting dikelola dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan penghasilan Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Ya inilah warkop Mbak Am dan toko sembakonya Ya guys sebelum melanjutkan menonton video ini guys Jangan lupa ya tombol like dan tombol subscribe-nya Check it on Usaha warkop dan sembako Toko sembako dan warkop bisa dikelola secara bersamaan Selain sembako juga jual warkop Warung kopi istimewa Yang penting kerja Bisa dapat uang Dapat uang buat makan Dapat uang buat makan Fasilitas warkop dengan wifi Free wifi Terima kasih telah menonton! 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 Jangan nonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai menonton! Terima kasih telah menonton! masuklah kutik-kutik kopi bungkus namanya biasanya yang ditanyakan itu berapa modal untuk mulai usaha berapa ukuran tempatnya itu bisa dilakukan ya guys seperti video-video saya sebelumnya itu modal berapapun yang penting dikelola ya guys ya modal bisa satu juta untuk tempat juga begitu bisa dilakukan di garasi di mobil di teras rumah di emperan video-video saya sebelumnya juga sudah ada seperti itu yang penting itu berani mulai terus bagaimana untuk meningkatkan pendapatan untuk usaha warkop ini bisa ditambahkan jajan-jajan ya guys kalau bisa buat minuman yang spesial bikin minuman yang spesial untuk saat ini kondisi seperti ini biasanya minuman teralis adalah jahe dan minum-minuman hangat-hangat gajah seperti STMC juga juga sangat laris sedangkan untuk meningkatkan pendapatan gajah bagaimana customer bisa betah di warung ini bisa juga ditambahkan fasilitas free wifi jika memang budgetnya sudah mumpuni bisa diberi wifi dengan kecepatan yang tinggi namun jika modal masih budget masih rendah pilih wifi dengan ukuran yang standar mungkin 10-20 mbps dan nanti juga kalau ada budget bisa juga fasilitas itu CCTV untuk menjangkau untuk membantu keamanan dan untuk memantau lalu-lalang pelanggan guys ya karena yang datang di warkop itu tentu tidak semua dikenal jadi bisa dipantau melalui CCTV biasanya yang selalu ditanyakan yaitu tentang modal ya guys untuk modal usaha itu bisa berapapun ya seperti video-video saya sebelumnya itu ada yang modal satu juta juga bisa berjalan untuk tempat-tempat bisa dimanapun yang penting ada tempat dan berani mulai tempat bisa di garasi bekas garasi bisa di teras rumah atau diamperan bisa bahkan ada video saya itu dia kelola usaha warkop dan toko sembako itu di mobil jadi mobil berjalan digunakan untuk usaha untuk meningkatkan pendapatan biasanya warkop itu menjual berbagai macam minuman guys ya untung-untung kalau bisa membuat minuman yang spesial guys ya spesial tapi yang pada umumnya menjual minuman-minuman renceng jadi kopi-kop instan minum-minuman renceng itu sudah sudah lazim dijual di warkop untuk meningkatkan customer supaya betah di warkop bisa ditambahkan fasilitas Wifi itu bisa dilakukan sesuai budget ya guys kalau budgetnya banyak bisa ditambah Wifi dengan ukuran yang tinggi kalau budgetnya masih rendah bisa ditambahkan Wifi dengan kecepatan rendah 10 atau 20 fps yang cukup macam-macam kopi rencengan namanya juga warkop yang dijual macam-macam minuman rencengan juga jual sembako ini namanya usaha double untung untung dari warkop juga untung dari sembako toko ini punya Mbak Am Mbak cara mengatur keuangan warung sembako dan warkopnya ini gimana Mbak dijadikan satu atau dipisah-pisah atau apa dijadikan satu dimasukkan karung dimasukkan gelangsing uangnya dijadikan satu Mbak ya uangnya jadi satu cara mengelolanya mana yang habis diambil untuk belanja keluh kesannya kelola toko sembako dan warkop itu Mbak Mbak jaman sekarang ini pelanggan rame atau turun gimana cara dapat uang di era yang sulit ini yang penting setiap hari ada kemasukan guys ya jadi usaha apapun baik warkop maupun toko sembako yang penting dikelola dengan sungguh-sungguh akan menghasilkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari semoga warkopnya makin laris toko sembako nya juga laris terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih